Halo Min, Halo Min, kembali lagi bersama saya Rama, di konten kali ini Mimin akan membahas alur cerita Dong Hua, yang berjudul Battle Through the Heavens, sebelum ke isi ceritanya Mimin ingatkan kembali bahwa konten ini spoiler, baiklah tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke isi ceritanya. Di episode sebelumnya, Xiao Yan juga teringat efek misterius pil obat tersebut dalam membantu seseorang melakukan terobosan, meskipun efek itu belum muncul sejak dia mengkonsumsinya, ada rumor bahwa Feng Zunze menggunakan pil ini untuk mencapai tingkat douzun, mungkin Xiao Yan juga harus mencapai tingkat itu agar efek ajaib pil ini muncul. Saat Xiao Yan merenung, mata Jin Xi perlahan terbuka, dia melambaikan tangannya dan suaranya bergema di telinga semua orang, waktunya habis, pemutusan pos pemeriksaan akan dimulai. Suasana di peron menjadi tegang saat Jin Xi mengucapkan kata-kata itu, tak terhitung banyaknya tikus berwarna emas di sekitar tangga batu tiba-tiba memancarkan cahaya aneh. Banyak mata menatap tajam ke pintu masuk tangga batu, rambut berwarna emas di tubuh mereka juga mulai berdiri tegak, tampak seperti landak. Untuk sesaat, tidak ada yang berani untuk secara acak masuk setelah melihat pasukan tikus menelan emas menunggu dengan sungguh-sungguh, dengan jumlah yang tidak diketahui oleh siapapun. Selain itu, sebagian besar orang yang hadir jelas menyadari dari apa serangan gelombang sonic dari tikus menelan emas. Itu adalah sesuatu yang sangat sulit untuk dihadang, selama pertarungan untuk Heaven Mountain Blood Pool saat itu, binatang buas ini telah menyebabkan banyak ahli menderita. Kalian semua hanya punya waktu satu jam, mereka yang gagal mencapai puncak gunung dalam satu jam akan dianggap telah gagal. Jin Xi tidak menekan semua orang ketika dia melihat mereka diam, yang dia lakukan hanyalah mengucapkan kata-kata ini dengan sikap acuh-ta'acuh. Ekspresi banyak orang berubah setelah mendengar kata-kata ini, sesaat kemudian, dua sosok akhirnya tidak bisa menunggu lagi ketika mereka berjalan keluar dari kerumunan. Mereka bertukar pandang satu sama lain sebelum segera menangkupkan tangan mereka ke Jin Xi dan berkata, gerbang transformasi tulang, huya dan hu cheng. Jin Xi mengangguk, gerbang transformasi tulang tidak jauh dari pegunungan Heaven Eye Mountain dan agak terkenal. Tentu saja, itu secara alami lebih rendah jika dibandingkan dengan vaksi seperti Wind Lightning Pavilion, selain itu, kekuatan kedua orang ini secara kebetulan sama dengan Do Huang bintang 4 dan 5, mereka mungkin luar biasa di tempat lain. Tetapi mereka hanya bisa dianggap berada di tingkat menengah di tempat ini. Setelah menyapa Jin Xi, Do Qi yang agak pucat dan kuat melonjak keluar dari tubuh mereka, segera membungkus mereka berdua. Keduanya tiba-tiba menginjak tanah tepat setelah Do Qi melonjak, tubuh mereka melesat seperti petir saat mereka bergegas menaiki tangga batu. Dari cara keduanya bertingkah, sepertinya mereka ingin mengisi melalui deretan suara yang disebut Mouse T-Day dalam sekali jalan. Kecepatan keduanya memang cukup cepat, setelah sekejap, mereka telah mengisi daya lebih dari 100 meter, juga pada saat inilah rambut pada tikus menelan emas padat di sekitar tangga batu berdiri tegak, setelah itu, mereka membuka mulut mereka, yang dipenuhi dengan gigi tajam. Pekikik, Pekikik, teriakan tajam, yang tampaknya mampu menembus jiwa seseorang membawa riak yang tidak biasa, seperti nada setan, tiba-tiba muncul, segera menyebar ke segala arah. Kedua sosok itu tiba-tiba berhenti ketika gelombang sonic muncul, wajah mereka dengan cepat menjadi pucat, tetapi mereka tidak segera dikalahkan, mereka mengalami kekacauan Do Qi dalam tubuh mereka ketika jari-jari kaki mereka menekan tangga batu dan melesat keluar. Mereka menahan gelombang sonic, yang datang dari segala arah, dan maju 10 meter di depan tubuh mereka berdua sekali lagi menegang. Dua suap darah segar dimuntahkan, tubuh mereka tampaknya telah mengalami pukulan berat ketika mereka terbang mundur. Akhirnya, mereka mendarat dengan keras di atas panggung di depan tatapan semua orang, seteguk darah segar lagi dimuntahkan. Cukup banyak orang di peron mendesah dengan menyesal setelah melihat ini, arai suara sialan ini memang merepotkan untuk dihadapi. Gagal, Jin Si menggelengkan kepalanya dan perlahan berkata, Dua orang dari gerbang transformasi tulang hanya bisa menggelengkan kepala setelah mendengar ini, mereka berjuang untuk bangkit dan berdiri di samping dengan enggan, yang bisa mereka lakukan sekarang adalah berharap bahwa akan ada kurang dari 8 orang yang bisa melewati susunan suara ini, dengan demikian, mereka mungkin masih memiliki peluang. Siapa selanjutnya? Tatapan Jin Si berputar dan sekali lagi bertanya. Peron sekali lagi sunyi ketika kata-kata ini diucapkan, Xiao Yan, Nona Feng, Tang Ying, dan yang lainnya tidak menjawab. Meskipun mereka terdesak waktu, mereka tidak perlu terburu-buru sekarang, seseorang seharusnya tidak mengabaikan mengasah kapaknya sebelum memotong kayu. Jika mereka mengamati arai suara, mungkin ada peluang yang lebih besar bagi mereka untuk berhasil melewatinya. Empat orang lainnya melangkah di tengah keheningan ini, dari kelihatannya, mereka tampaknya berencana menggunakan nomor mereka untuk menerobos dengan paksa. Jin Si tanpa sadar menggerakkan mulutnya ketika dia melihat empat orang saling mengisi. Ada seutas ejekan di wajahnya, mengandalkan angka tidak akan memungkinkan seseorang untuk menerobos susunan suara pasang surut mouse ini. Itu memang seperti yang diharapkan Jin Si, tidak lama setelah keempat orang ini menaiki tangga batu, dua orang di depan dikirim terbang kembali oleh suara aneh yang menusuk jiwa sebelum mereka bahkan menempuh setengah perjalanan. Setelah itu, mereka dengan sedih mendarat di peron. Dari penampilan nafas mereka yang lelah, jelas bahwa mereka telah menderita cedera serius. Gagal, lanjutkan, Jin Si mengangkat matanya, melirik orang-orang yang hadir, dan berbicara dengan malas. Xiao Yan menyaksikan orang-orang melangkah maju untuk menantang pos pemeriksaan hanya untuk kembali dengan kegagalan ke belakang platform. Matanya menjadi sedikit serius sebagai hasilnya, kesulitan susunan suara ini tampaknya bahkan lebih sulit daripada yang dia duga. Di antara para penantang sebelumnya, ada juga beberapa orang yang tahu sonic wave teknik though. Namun, gelombang sonic yang mereka keluarkan tidak hanya gagal memungkinkan mereka untuk berhasil mengisi melalui pos pemeriksaan, tetapi malah berakhir terguncang oleh gelombang sonic pasang mouse. Mereka memuntahkan seteguk darah dan terbang kembali setelah dua gelombang suara bertabrakan. Meskipun mereka gagal, satu orang telah melakukan perjalanan terjauh di antara mereka yang berusaha. Sementara tantangan terus berlanjut, orang-orang yang berpartisipasi meningkat. Waktu mereka berhasil bertahan sambil menghadap arai suara menjadi lebih lama, ini menyebabkan cukup banyak orang merasa agak bersemangat. Tangan Xiao Yan tanpa sadar membelai dagunya setelah orang lain dikalahkan, kekuatan orang ini adalah sekitar tujuh bintang dou huang atau lebih, yang mirip dengan kekuatan Xiao Yan sebelumnya. Namun, orang ini masih dipaksa kembali oleh gelombang sonic saat dia masih sekitar 100 meter dari puncak gunung. Gelombang desahan lain terdengar dari peron ketika mereka melihat orang ini gagal. Segera, sosok berwarna-warni perlahan melangkah maju. Tindakan Nona Feng secara alami menarik perhatian semua orang yang hadir. Cukup banyak orang yang langsung fokus. Dengan kekuatan wanita ini, ia dianggap sebagai eksistensi teratas di antara semua orang yang hadir. Jika dia tidak dapat menerobos susunan suara ini, kemungkinan hampir tidak ada orang yang bisa melewatinya. Wajah malas Jin Si mengungkapkan ekspresi tertarik ketika dia melihat Nona Feng berjalan keluar. Dia telah mendengar sedikit tentangnya di sini. Dengan bisa menjadi penerus yang paling mungkin dari faksi seperti Wind Lightning Pavilion, kemungkinan tidak ada yang akan percaya bahwa dia tidak memiliki kemampuan. Jin Si sangat tertarik dengan penampilannya hari ini. Feng King R dari Pavilion Petir Angin menyapa Jin Si yang lebih tua. Guru telah mengatakan kepada saya untuk mewakilinya dan mengirim salam sebelum saya pergi. Wanita berpakaian warna-warni berjalan ke depan tangga batu dan tersenyum ketika dia berbicara kepada Jin Si. Jin Si tersenyum tipis ketika mendengar ini. Dia berkata, Sampaikan juga salam aku berterima kasih pada Lei Zunze atas perhatiannya. Saya akan menuju ke Wind Lightning Pavilion untuk bertemu dengannya jika ada kesempatan di masa depan. Apakah Feng King R namanya? Lei Zunze? Hah memang, benar-benar mustahil bagi Pavilion Petir Angin untuk memiliki posisi seperti itu di Central Plains jika mereka tidak memiliki Douzun. Si Aoyan menghela nafas dan bergumam pelan pada dirinya sendiri setelah mendengar percakapan singkat antara Feng King R dan Jin Si. Feng King R mengobrol sopan di depan tangga batu sebelum dia berhenti bicara. Matanya yang indah menoleh ke tangga batu yang mengarah ke puncak gunung. Setelah itu, dia melirik pada tikus menelan emas padat di sekitar. Kesunyian juga muncul di wajahnya. Cahaya ungu terang dengan cepat melonjak keluar dari tubuhnya sebelum segera melilitnya. Mulailah, Jin Si melambaikan tangannya dan berkata setelah melihat cahaya ungu muncul di tubuh Feng King R. Bang, suaranya baru saja terdengar ketika tubuh indah Feng King R tiba-tiba bergetar. Dia segera berubah menjadi garis ungu yang melesat ke puncak gunung dengan kecepatan yang menakutkan. Dari kelihatannya, sepertinya dia berencana untuk mendapatkan kemenangan menggunakan kecepatannya. Namun, harus dikatakan bahwa kecepatan wanita ini memang sangat cepat. Bahkan mata Xiao Yan mengungkapkan beberapa kejutan, wanita ini memang bukan orang yang sederhana. Suara gelombang sonic yang tajam berubah menjadi riak yang menyebar dengan cepat pada saat ini. Ketika gelombang sonic melakukan kontak dengan tubuh Feng King R, tubuhnya sedikit bergetar. Tiba-tiba, kecepatannya melonjak dan beberapa bayangan muncul di langit. Bayangan-bayangan ini segera hancur di bawah gelombang sonic yang menyebar. Kecepatan menakutkan ini menyebabkan cukup banyak orang di peron untuk mengeluarkan tanda seru. Melihat dari sudut mereka, tampaknya bahkan gelombang sonic kesulitan mengejar kecepatan dengan Feng King R, yang bisa dilakukan hanyalah mengikuti dari dekat dan menghancurkan bayangan-bayangan yang muncul satu demi satu. Jin Si menyipitkan matanya saat dia melihat sosok yang telah berubah menjadi petir. Dia tanpa sadar mengangguk, kecepatan wanita ini memang menakutkan. Kemungkinan dia sudah berlatih gerakan 3.000 angin petir ke tingkat tertinggi. Suara angin yang deras muncul di ujung tangga batu yang jauh. Segera, tubuh indah Feng King R melompat dan terus mendarat di atas batu. Dia melihat ke bawah pada semua orang yang berdiri di tengah-tengah pegunungan dari atas. Pada saat ini, angin sepoi-sepoi bertiup dan rambutnya yang panjang terombang ambing di dalamnya. Dia memiliki aura bangsawan seorang ratu. Feng King R telah berhasil melewati pos pemeriksaan. Jin Si menarik matanya, suara tenangnya akhirnya mengandung sedikit fluktuasi. Wanita ini adalah seseorang yang bahkan tidak dapat dibandingkan dengan orang yang paling terkemuka di antara generasi yang lebih muda di Gold Swallowing Mouse 3B. Paviliun petir angin ini memang memiliki penerus. Feng King R adalah orang pertama yang berhasil melewati pos pemeriksaan. Ini telah menyebabkan orang-orang di peron berubah menjadi gempar. Ini khususnya kasus untuk Tang Ying, Wang Chen, dan Mu Qing Luan. Menjadi anggota dari empat pavilion, mereka secara alami tidak ingin kalah dengan yang sebelumnya di tempat seperti itu. Xiao Yan juga tersenyum saat dia melihat keributan tempat itu. Pandangannya menatap puncak gunung yang jauh dan secara kebetulan bertemu dengan Feng King R. Pandangan memprovokasi di mata pihak lain benar-benar terserap di pandangannya. Ikuti saja aku, aku akan menuntunmu melewatinya. Xiao Yan menoleh dan tersenyum pada nalan Yan Ran. Dia tidak menunggu dia menjawab ketika dia berbalik dan berjalan menuju tangga batu. Nalan Yan Ran terkejut ketika dia melihatnya. Dia segera menggertakkan giginya dan dengan cepat mengikuti. Karena Xiao Yan telah berbicara seperti itu, dia harus menemaninya untuk mencobanya bahkan jika dia gagal pada akhirnya. Dia memiliki kepercayaan yang tidak diketahui pada yang pertama. Xiao Yan membawa nalan Yan Ran dan berjalan ke depan platform. Pada saat ini, Tang Ying juga kebetulan berjalan keluar dari kerumunan. Pandangannya melirik Feng King R di ujung tangga batu sebelum memutar kepalanya ke Jin Xi. Dia menangkupkan kedua tangannya dan berkata, 10.000 murid pavilion pedang Tang Ying menyapa Jin Xi. Jin Xi sedikit mengangguk, tatapannya menyapu Tang Ying. Aura pedang pihak lain membuatnya sedikit menganggukkan kepalanya. Keempat pavilion ini sangat sesuai dengan reputasinya. Murid-murid yang mereka rawat adalah semua orang dengan kemampuan hebat. Dengan metode yang begitu sempurna untuk mendapatkan darah baru, tidak mengherankan bahwa mereka dapat memiliki posisi seperti itu di Central Plains. Tang Ying menggenggam pedang besar berwarna biru di punggungnya setelah mengucapkan salam. Ini mengeluarkan suara, dentang, karena secara otomatis terbang keluar. Akhirnya, pedang itu muncul di depan Tang Ying. Aura pedang yang tajam meresap keluar, menyebabkan cukup banyak orang merasa kedinginan. Pada saat yang sama, jari-jari Tang Ying menekan ke tanah dan tubuhnya langsung mendarat di pedang. Kilatan terkejut melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat Tang Ying yang berdiri di atas pedangnya. Dengan penglihatannya, Xiao Yan secara alami dapat menemukan energi yang keluar dari jari dan kaki Tang Ying. Energi ini melekat pada pedang, memberikan pedang besar energi untuk mengapung di udara. Ini adalah teknik pedang dari pavilion 10.000 pedang. Dikabarkan bahwa jika seseorang mempraktikannya ke tingkat tertinggi, seseorang akan dapat mengendalikan pedang dengan hati serta bergerak dengan pedang. Kecepatan terbang seseorang juga akan sangat cepat. Ini bisa dianggap teknik unik dari pavilion 10.000 pedang. Nalan Yan Ran dengan lembut menjelaskan kepada Xiao Yan, dia telah mendapatkan sedikit pemahaman tentang faksi-faksi besar ini selama beberapa tahun ini bahwa dia telah berada di Central Plains. Ini memang sangat misterius, Xiao Yan mengangguk. Para ahli memang sangat banyak seperti awan di Central Plains, sangat jarang melihat keterampilan Dou Yang misterius di tempat lain. Tubuh Tang Ying perlahan bangkit sementara Xiao Yan dan Nalan Yan Lan sedang berbicara. Ketika dia berada sekitar 30 hingga 40 kaki dari tanah, dia perlahan-lahan berhenti. Tatapannya menatap tajam ke arah tikus menelan emas yang penuh sesak di kedua sisi tangga batu dan menyipitkan matanya. Sesaat kemudian, dia mengayungkan jubahnya dan pedang panjang di bawah kakinya mengeluarkan suara, dan bergegas maju seperti meteorit, tubuhnya berubah menjadi sosok pedang biru yang bergegas menuju puncak gunung. Sosok pedang baru saja masuk ke wilayah tangga batu ketika suara indik telinga yang datang dari segala arah dikirimkan ke arahnya. Di bawah serangan gelombang sonic semacam ini, bahkan jiwa seseorang akan berakhir dengan gemetar. Jika seseorang tidak memiliki keterampilan bertahan yang kuat, kemungkinan jiwa seseorang akan berakhir dengan luka yang cukup serius. Namun, ekspresi Tang Ying masih tetap dingin di hadapan serangan gelombang sonic yang kuat. Aura pedang yang tajam keluar dari tubuhnya muncul seperti lotus pedang berwarna emas yang membungkus seluruh tubuhnya. Gelombang sonic membentuk riak intens ketika bertabrakan dengannya. Namun, ini tidak menghentikan Tang Ying. Di depan mata iri banyak orang di peron, Tang Ying dengan paksa menerobos banyak gelombang sonic dalam waktu kurang dari 3 menit. Dengan kilatan tubuhnya, dia menyerbu ke puncak gunung dan perlahan-lahan mendarat di atasnya. Napasnya sedikit tergesa-gesa, tetapi matanya berisi kegembiraan yang langka. Meskipun hanya sedikit waktu telah berlalu sebelumnya, bahaya yang terlibat tidak kurang dari pertempuran besar antara para ahli dari tingkat yang sama. Keberhasilan, Jin Xi sedikit mengangguk dan mengumumkan setelah melihat Tang Ying berhasil menyerbu ke puncak gunung. Berikutnya, sosok kuning segera bergegas keluar setelah mendengar ini. Akhirnya, dia keluar dari kerumunan di depan Xiao Yan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Jin Xi dan berkata, Wang Chen dari Yellow Spring Pavilion. Wang Chen tiba-tiba menoleh setelah mengatakan ini. Dia memandang Xiao Yan yang berada jauh di belakang dan senyum dingin muncul di wajahnya. Xiao Yan benar-benar mengabaikan ini. Senyum tipis masih menggantung di wajahnya. Wang Chen tidak menunda-nunda. Dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan pandangannya mendarat pada dua orang di puncak gunung. Dengan tawa, Doki hitam seperti tinta cepat melonjak keluar dari tubuhnya. Setelah itu, membungkusnya seperti bola hitam, kakinya menginjak tanah dan bola hitam menggunakan metode paling brutal untuk bergegas maju dengan suara, Qi. Serangan gelombang sonic sekali lagi melonjak ketika Wang Chen memasuki area di sekitar tangga batu. Namun, Wang Chen mengandalkan Doki-nya yang kuat untuk menahan gelombang sonic dengan paksa. Langkah kakinya muncul seolah-olah dia sedang terbang saat dia menempuh jarak lebih dari seratus kaki. Dalam sekejap mata dia sudah dekat dengan puncak gunung. Cukup banyak orang mengeluarkan seruan ketika mereka melihat bahwa orang ini telah memilih untuk menggunakan metode seperti itu. Mereka segera menghela nafas pelan. Doki orang ini memang luas dan kuat. Dia dapat dengan paksa mengisi melalui arai suara ini. Meskipun mungkin terlihat agak canggung, itu masih merupakan metode yang layak. Haha, bola hitam gelap sekali lagi melesat maju. Akhirnya, itu terbalik di udara dan mendarat di atas gunung dengan tawa yang keras. Sukses, sudut mulut Jin Si juga terangkat saat dia berbicara ketika tatapannya menyapu puncak gunung. Doki orang ini jelas jauh lebih kuat jika dibandingkan dengan para ahli biasa di puncak kelas Dohuang. Selain itu, itu adalah afinitas kegelapan yang langka. Doki, kalau tidak, bahkan jika dia bisa dengan paksa menerobos susunan suara, dia pasti akan menunjukkan tanda-tanda sangat lelah. Namun, dari penampilan orang ini, sepertinya dia memiliki waktu yang mudah. Paviliun musim semi kuning ini juga layak menjadi salah satu dari empat paviliun. Berikutnya, Xiao Yan tidak cemas muncul setelah mendengar suara yang keluar dari mulut Jin Si. Pandangannya berbalik dan melihat seorang wanita muda berpakaian hijau berjalan perlahan. Dia adalah Mu Qing Luan dari Falling Star Pavilion. Falling Star Pavilion Mu Qing Luan menyapa Jin Si. Wanita muda itu berdiri dengan cantik dan berbicara kepada Jin Si dengan senyum manis. Wajahnya menunjukkan tampilan lucu. Wajah Jin Si yang acu tak acu akhirnya mengungkapkan senyum ketika matanya berhenti memandang Mu Qing Luan. Dia menganggukkan kepalanya dan perlahan berkata, senyum nona Mu Qing Luan benar-benar menjadi lebih manis. Saat itu, klan Anda meminta Anda untuk menjadi murid Feng Zunze. Dari kelihatannya sekarang, sepertinya itu keputusan yang cukup bagus. Feng Zunze, Xiao Yan, yang secara acak menggeser matanya ke peron, tiba-tiba terdiam saat ini. Setelah itu, dia perlahan-lahan menoleh dengan agak kaku. Tatapannya agak tidak percaya karena terkunci pada Mu Qing Luan. Dia sebenarnya adalah murid Feng Zunze. Xiao Yan memiliki niat mencari teman Yao Lao yang sangat baik, Feng Zunze, ketika dia menuju ke Central Plains. Namun, dia belum mendengar banyak berita selama ini. Sekarang, dia tiba-tiba bisa mendapatkan beberapa informasi mengenai Feng Zunze di tempat ini. Mu Qing Luan ini adalah anggota dari Falling Star Pavilion. Jika Feng Zunze adalah gurunya, maka Feng Zunze kemungkinan seseorang dari Falling Star Pavilion. Pikiran ini dengan cepat berputar di sekitar hati Xiao Yan, suka cita liar juga melonjak ke wajahnya. Dia akhirnya bisa mendapatkan berita tentang Feng Zunze. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Yao Lao, dia akan dapat memperoleh bantuan besar dan tidak lagi sendirian. Sementara pikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan, kaki Mu Qing Luan sudah melangkah ke tangga batu. Setelah itu, dia terus naik ke ujung tangga batu. Ketika gelombang sonic melonjak dari semua arah, seekor burung yang jelas dikeluarkan dari mulut kecil Mu Qing Luan. Di bawah dengungan lembut ini, gelombang sonic yang melonjak tampaknya telah bertemu dengan musuh bebuyutan dan dengan cepat berserakan. Dalam sekejap, nada dalam seluruh susunan suara menjadi kacau. Selama kekacauan ini, Mu Qing Luan naik dengan santai. Sekitar 10 menit kemudian, dia naik ke puncak gunung. Tampaknya dia adalah orang yang memiliki waktu paling mudah. Gelombang sonic yang bisa melukai jiwa seseorang tampaknya sama sekali tidak berguna melawannya. Cukup banyak orang terpana ketika mereka melihat Mu Qing Luan naik gunung dengan mudah. Tidak ada yang menyangka bahwa seseorang dapat benar-benar melewati susunan suara ini dengan cara yang santai yang tidak memakan kekuatan apapun. Keberhasilan, selanjutnya, Jin Sita berdaya menggelengkan kepalanya ketika dia melihat Mu Qing Luan dengan mudah mencapai puncak gunung. Dia lupa bahwa serangan gelombang sonic oleh tikus menelan emas tidak memiliki banyak efek pada Mu Qing Luan. Kali ini, dia berhasil mendapatkan keuntungan besar. Xiao Yan juga sama-sama terpanas selama beberapa waktu karena bagaimana Mu Qing Luan dengan mudah melewati pos pemeriksaan. Sesaat kemudian, dia akhirnya tertawa pahit. Matanya menyapu sekelilingnya. Pada saat ini, masih ada sekitar 10 orang termasuk Xiao Yan dan Nalan Yan Ran yang belum menerima tantangan menyusul keberhasilan Feng Qing Er dan tiga lainnya. Hanya ada empat tempat yang tersisa. Xiao Yan menghembuskan napas dengan lembut setelah melihat bahwa tidak ada yang melangkah maju. Dia membalikkan kepalanya, mengangkat dagunya ke arah Nalan Yan Ran, dan melangkah keluar di depan tatapan semua orang. Di belakangnya, Nalan Yan Ran ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Semua tatapan hadir dengan cepat berkumpul pada Xiao Yan dan Nalan Yan Ran. Keempat orang di puncak gunung juga melemparkan pandangan mereka ke bawah dengan perasaan yang berbeda. Seseorang mungkin akan mengidentifikasi kekuatan Xiao Yan melalui susunan suara ini. Junior Xiao Yan ini menyapa penatua Jin Xi. Xiao Yan menangkupkan kedua tangannya dan berbicara dengan penuh hormat. Xiao Yan, mata Jin Xi sedikit menyipit saat mendengar nama ini. Dia memang pernah mendengar tentang pemuda ini yang bahkan Feitian tidak dapat tangkap. Tidak terduga bahkan dia datang ke tempat ini. Susunan suara akan menguat mengikuti peningkatan jumlah orang. Apakah anda yakin anda ingin membawa orang lain? Mata Jin Xi melirik Nalan Yan Ran dan berkata, Dengan penglihatannya, dia secara alami dapat mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup untuk melewati susunan suara ini. Sebelum Xiao Yan bisa menjawab, Nalan Yan Ran di belakangnya mulai ragu-ragu berbisik. Mengapa kamu tidak naik sendiri? Membawa saya terlalu banyak beban. Ikuti saja aku. Perlakukan itu sebagai hadiah untuknya. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan perlahan berjalan ke tangga batu. Hadiah untuk guru ya, Nalan Yan Ran menatap punggung Xiao Yan. Dia dengan lembut menggigit bibir merahnya saat ejekan diri muncul di matanya. Dia segera menghela nafas, mengangkat kakinya, dan mengikutinya. Di bawah tatapan semua orang, Xiao Yan dan Nalan Yan Ran perlahan berhenti di depan tangga batu. Cukup banyak mata orang yang mengungkapkan rasa penasaran. Banyak orang benar-benar ingin tahu apakah orang yang menciptakan kegemparan baru-baru ini memiliki kekuatan yang sebanding dengan reputasinya. Xiao Yan dengan lembut menghirup udara di depan semua orang. Dia melangkah maju dan mendarat di tangga batu. Cerita pun bersambung. Terima kasih yang sudah dengerin Mimin dari awal hingga akhir. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih sudah menonton!